Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Era Sukanti Yang kali ini kita akan Berbincang-bincang mengenai Bagaimana sih cara kita Mengetahui bakat minat kita Yang selama ini mungkin Kita tidak terlalu mengenal Atau bahkan memang benar-benar gak tau bakat kita apa ya Sehingga Kita merasa Aku gak bisa apa-apa Tidak ada orang yang tidak memiliki Kemampuan apapun juga Maka sebenarnya tidak ada orang yang bodoh Sebab setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini Diberi bekal oleh yang maha kuasa Yaitu daya cipta Daya karsa, daya rasa Pikiran dan perasaan Maka jika kita mau mengembangkan Bekal ini, ia akan menjadi manusia yang sukses Sejarah membuktikan Bahwa sukses adalah hasil kerja keras Dalam memaduka antara bakat dan minat Di samping kerja keras Setiap orang yang akan sukses Selalu berupaya Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan Dan terus bangkit dan pantang menyerah Bakat adalah potensi Atau kemampuan yang ada dalam diri setiap orang Dan dapat dikembangkan karena lingkungannya Bahkan seseorang Dapat menentukan sukses tidaknya Seseorang dalam mengembangkan keahliannya Nah, kalau minat itu Kecenderungan jiwa seseorang Terhadap sesuatu ojek Atau bidang Kecenderungan jiwa Seseorang akan membuahkan sikap senang Atau tidak senang Seseorang terhadap suatu objek Atau bidang tersebut Minat berkaitan dengan bakatnya Maka jika seseorang berhasil Dalam bidang tertentu Maka orang tersebut tentu Berbinat dalam bidang tersebut Contohnya Si A selalu berhasil menjadi juara Saat ia mengikuti lomba bernyanyi Maka si A sangat berminat Untuk mengembangkan kemampuan bernyanyinya Minat seseorang juga akan mendukung Kesuksesan seseorang Dalam bekerja atau berkarir Sebab Dengan memiliki minat yang besar Ternyata pekerjaan tersebut Seseorang akan total Ternyata pekerjaannya Dia akan dengan senang hati Bekerja Bahkan termotivasi Mengembangkan pekerjaan Menjadi sangat tinggi Nah Apa sih yang membuat kita Selama ini Tidak tahu Bakat minat kita itu apa Yang membuat kita Tidak tahu Bakat minat kita itu apa Karena kita tidak aware Terhadap diri Lupa untuk melihat Kedalam diri Potensi kita apa Banyak hal yang kita Tidak sadari Tentang apa Kelebihan dari diri kita sendiri Selama ini mungkin Malah kebanyakan Mengurusi orang lain Atau hal-hal di luar Dari diri kita Coba deh Sekarang sadari Sekarang waktunya Talk to yourself Bicara dengan dirimu sendiri Nah Sekarang Cara mengetahui minat bakat Itu gimana aja sih Yang pertama Temukan hal yang kamu sukai Tidak semua orang Dengan mudah tahu Apa yang ia sukai Ini dikarenakan Setiap orang yang menyukai Banyak hal yang dilakukan Secara bersamaan Maka dari itu Sebenarnya agak cukup sulit Untuk mengetahui hal Apa saja yang disukai Untuk mengetahuinya Sebaiknya Temukan hal yang Paling kamu sukai Dan Ingin dilakukan Setiap saat Coba untuk duduk sejenak Tuliskan apa yang kamu suka Apa yang kamu bisa Melalui cara ini Kamu akan lebih mudah Dan cepat Mengenal bakat minat kamu Kemudian yang kedua Pernah dipuji dalam hal apa Coba deh diingat-ingat Kamu pernah dipuji Atau mendapat pujian Saat melakukan apa Atau pernah Menghasilkan suatu karya apa Walaupun mungkin sederhana ya Namun itu juga bisa menjadi Indikator kecenderungan bakatmu Kamu pernah berprestasi Dalam hal apa Kamu dikenal Di lingkunganmu itu Sebagai apa Orang mencarimu Atau membutuhkanmu Itu karena apa Paling tekunkah Paling pintar bicara kah Paling pintar teknologi kah Nah coba deh Itu ditulis Orang minta pertolongan Dari kamu itu karena apa Itu adalah salah satu Petunjuk arah bakatmu Sebelum lanjut nontonnya Jangan lupa Like, share, comment, and subscribe Kemudian yang ketiga adalah Apa hobimu Mengamati hobi yang kamu sukai Bisa membantu menemukan Bakat minat yang ada pada diri Hobi tidak hanya digunakan Untuk menemukan bakat Tetapi banyak orang Menggunakan hobi Untuk mengisi waktu luang Serta mengasah hobi tersebut Secara mendalam Contohnya nih ya Kamu memiliki hobi fotografi Ternyata Hobi tersebut Merupakan bakat Terpendam pada diri kamu Sebagai seorang Fotografer profesional Nah saatnya nih Untuk terus melakukan Hobi kamu Karena hal itu Untuk mengasah Atau melatih kemampuanmu Itu menjadi lebih baik lagi Nah yang keempat Mencari pengalaman Cara mengetahui minat bakat Dan potensi diri selanjutnya Yaitu dengan mencari pengalaman Yang sebanyak-banyaknya Terutama ini ya Yang masih remaja Atau yang masih berumur belasan Atau dua puluhan Atau yang masih berusia Di bawah tiga puluh tahunan Adalah masa-masanya Untuk mengeksplore Kemampuan yang dimiliki Terkadang manusia Tidak pernah mengetahui Apakah aktivitas yang dilakukan Merupakan salah satu bakat Yang dimiliki Atau bukan Seperti yang diketahui Jika aktivitas Atau kegiatan Sangat luas Sehingga apa yang disukai Mungkin saja Belum pernah Dipikirkan Atau dilakukan Alasan inilah Yang kemudian Mengharuskan kamu Untuk mencari pengalaman Sebanyak-banyaknya Tujuannya Supaya kamu merasakan Pengalaman baru Dan juga Hal baru yang cukup Menyenangkan Bisa saja Pengalaman baru Yang didapatkan Termasuk bakat yang terpendam So Jangan ragu Dan takut Untuk mencoba Hal baru Oke Kemudian yang kelima Melakukan kegiatan Ekstra kurikuler Cara lain Yang bisa digunakan Untuk mengetahui Menat bakat adalah Mengikuti kegiatan Ekstra kurikuler Di sekolah Nah ini bagi yang Masih berada di Bangku sekolah ya Biasanya Setiap sekolah Memiliki ekstra kurikuler Seperti ekstra tari Pramuka PMR Jurnalistik Dan sebagainya Dimana kegiatan Ekstra kurikuler tersebut Bisa dijadikan wadah Untuk mengembangkan Bakat minat kamu Berarti Kamu harus mengikuti Ekstra kurikuler Sesuai dengan apa Yang disukai Sehingga bakat Dan potensi diri Bisa berkembang Selain itu Manfaat lain Dari kegiatan ekstra kurikuler Adalah Memupuk rasa Tanggung jawab Pribadi Dan juga sosial Serta Memberikan bekal Untuk Mempersiapkan karir kamu Yang keenam Mencari poin plus Dalam diri kamu Banyak orang Itu tidak memiliki Rasa percaya diri Sehingga kesulitan Menilai diri sendiri Dan mencari kemampuan Yang dimiliki Jika Kamu memiliki Rasa percaya diri Yang tinggi Seharusnya Harus bersyukur ya Karena Ini merupakan Salah satu poin plus Yang dimiliki Memiliki rasa percaya diri Berarti Kamu bisa Dengan mudah Menilai diri sendiri Serta Mencari kelebihan Yang ada pada dirinya Mengetahui Kelebihan yang dimiliki Akan memudahkan kamu Dalam mengetahui Minat Bakat Dan potensi Yang ada pada diri Nah Sekarang tunggu apa lagi Silahkan langsung saja Kenali bakat minatmu Ada yang mengatakan Bakat terpendam Kenapa bisa terpendam Padahal bakat itu Kan Sebenarnya sudah ada Di dalam diri kita Nah Tidak perlu dicari Yang ada adalah Disadari Yang menutup bakat Atau potensi Atau kemampuan Yang ada dalam diri kamu Yaitu diri kamu sendiri Contohnya Rasa malu Rasa ragu Gak pede Minder Insecure Aku bisa gak iya Dan lain-lain Nah Contohnya Suatu ketika Dalam sebuah kelas Ada pelajaran yang Kamu gak begitu sukai Misal pelajaran IPA Lantas guru IPA Memberikan tugas Untuk semua siswa Menggambar organ jantung Kamu pun menggambar Setelah selesai Ada temanmu yang memuji Hasil gambaran tadi Kamu kaget dong Karena kamu selama ini Gak merasa pintar gambar Untuk pelajaran IPA pun Juga biasa-biasa aja Ngerjainnya Nah Berarti sebenarnya Kamu berbakat dalam hal menggambar Tinggal kamu asas aja Berlatih terus Oke Yuk Sekarang saatnya Kamu sadari tentang dirimu Lebih aware ya Sadari lagi Kelebihanmu Fokus sama dirimu Baik teman-teman Kita sudahi dulu Untuk kali ini Silahkan share video ini Sebanyak banyaknya Keteman saudara Agar lebih bermanfaat lagi Oke kita jumpa di lain kesempatan See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye